Informatika itu kan sebenarnya lahir dari ibu matematika Bapak Elektro Jadi tahun 70 itu cikal bakal konsep tentang bagaimana database yang sekarang Yang kemudian ada Oracle, SQL, segala macam Karena tahun 70 itu ada seorang namanya Problemnya kan kalau di informatika itu antara konsep dengan implementasi itu gak sesederhana Kalau konsepnya begini implementasinya tinggal tukang gitu ya Mengkomunikasikan hasil kerjaan dari satu programmer ke programmer lain Desainer dari software ke programmer selanjutnya Itu kan tidak semudah teknologi fisik ya Sekarang mungkin kita bergurau ya Char GPT kita tanyain ini tuh Tapi pernah tidak kita berpikir bahwa suatu saat kita lebih percaya pada Char GPT daripada diri kita sendiri Terima kasih sudah menonton Halo-halo sahabat OMB, sahabat obrol meja bundar 40 tahun informatika ITB Ini kita akan isu yang menarik ya Bukan isu nih Ini mau perayaan ya Mas Evel ya Perayaan 40 tahun informatika ITB Sebenarnya 2022 ya Tergantung Tergantung ya 2022 kalau angkatan informatika pertama kali ada itu sebenarnya angkatan 81 Iya Tapi masuk informatika 82 Oke Dan hari ini telah hadir Dr. Saiful Akbar Dari STAY Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Dan Wakil Dekan ya sekarang ya Wakil Dekan Dan kita mengupas kenapa nih Informatika pertama ini lahir gimana gitu ya Ini menarik sebenarnya Apa yang terjadi di tahun segitu Ketiba-tiba muncul jurusan informatika gitu ya Dan Mas Evel cerita Ternyata sudah di tahun 70-an dia cerita Tapi kita belum tahu nih Apa latar yang Membuat informatika ini muncul di ITB Mas Evel Ya Jadi sebenarnya Kalau baca sejarahnya ya Kemarin kebetulan Lagi ada acara 40 tahun Jadi sempat buka-buka lagi gitu Ternyata malah Bukan 70-an 66-67 Itu di ITB itu ada Pelatihan Programming Assembly lah Dengan menggunakan EPU pada saat itu Dan Itu cikal bakal Berdirinya Apa ya Pengelolaan data elektronik Untuk Akademik BQB Jadi inisiasinya disitu Nah kemudian Bentuk Puskom Puskom itu tahun 72 Pusat komputer gitu ya Seperti itu Nah tahun 75 75-76 Setelah 77 itu Ada perhatian dari Perancis Ya Kalau baca sejarahnya itu ya Perancis itu sebenarnya Ingin Membangun Satu pendidikan Semacam informatika begitu Tetapi Diberikan maunya ke Vietnam Waktu itu Tapi ada gonjang-ganjang Terkait dengan Politik Perang ya Perang dengan Amerika Waktu itu Kemudian akhirnya Ke Indonesia Ke Indonesia Akhirnya terjadi pertemuan-pertemuan Dan kemudian Di Indonesia sendiri Karena sudah ada beberapa Dosen-dosen senior pada saat itu Yang sudah cukup aware Dengan bagaimana Komputer bekerja Begitamaskun Sangat primitif pada saat itu Itu kemudian Menyambut itu Sehingga akhirnya Direncanakan Tahun 78 Itu akan Didirikan Program studi D3 D3 awal Tapi untuk itu Masih tahun 75 70 berapaan Itu Dirakukan rekrutmen Dosen-dosen Jadi lulusan-lulusan Bahkan ada 1-2 Yang masih sarjana muda Pada saat itu Dari berbagai macam jurusan Itu direkrut Kalau tidak salah Ada 10 orang 10 orang Diberangkatkan ke Perancis Jadi ada yang dari Teknik elektro Ada yang dari Teknik industri Teknik fisika Kampur ya Perminyakan juga ada Perminyakan atau pertambangan Begitu ya Itulah dosen-dosen pertama Dari informatika Nah mereka sekolahkan ke Perancis Sebagian besar lulus S3 Dan kembali ke Indonesia Dan 82 Barulah kemudian Didirikan Informatika S1 Itu dulu dia Di Perancisnya apa Universitasnya? Ada macam-macam Campur-campur ya Satunya yang paling ini Montpellier Montpellier Termasuk siapa yang 86 Oh itu 86 ya Yang alumni Perancis Yang dosen IF Ada lupa Yang suka akreditasi Akreditasi Aduh Nantilah Nah Itu dia berkembang gitu ya Dan Tentinya ada Gimana Setting dari industri Di Indonesia sendiri Dalam hal itu Sudah mulai muncul belum? Sebenarnya Waktu itu Terlalu dini mungkin ya Untuk bicara industri Di informatika ya Karena Sebenarnya Mulainya dari kebutuhan internal Untuk pengeluaran data elektronik Kemudian ada pelatihan Kemudian memprogram di atas mesin IBM pada saat itu Kemudian Ini kalau ceritanya Yang saya dengar dari Pak Sas misalnya Itu mereka kemudian kepikir Ya kalau kayak gini Kenapa kita gak bikin sendiri gitu ya Bikin sehingga kita bisa mendidik orang yang bisa Seperti yang mendidik kita itu Seperti itu Akhirnya Nyambung dengan fenomena bahwa Perancis Kemudian memberikan perhatian ke Indonesia Jadilah itu Seperti itu Dan 82 itu kan dibuka Prodinya Tapi kita tahulah Kalau di ITB kan ada TPP kan Jadi angkatan pertama informatika Itu angkatan ITB 81 Prodinya Oh ini 81 harusnya 81 masuk TPP Direkrut 25 orang Untuk masuk ke informatika Makanya angkatan-angkatan 81 itu Jadi di UMPT belum ada nih? Belum ada Belum ada rekrutmen dari berbagai macam jurusan Yang tertarik untuk kemudian masuk ke informatika Silahkan Waktu itu kalau gak salah Masih jurusannya itu masih umum ya Kalau di ITB Tahun keduanya yang kemudian boleh milih kemana-mana Oh iya Semacam itu Makanya angkatan 81 Itu kalau bergurus suka Kalau orang informatika asli tahu Prodinya 82 Kok angkatannya 81 Gimana ceritanya itu? Informatika ITB yang bisa menjawab Dan salah satunya Yustiani ya Salah satunya Yustiani ya Yustiani Kalau di Telkom Universiti itu Kristian itu Wibisono Oh iya Dia gerombolan pertamanya Ada lagi almarhum Pak Bambang ya Mas Bambang yang Pertamina Pertamina ya Nah dia cerita juga tuh Bagaimana awalnya gitu ya Dan Saya dapat banyak cerita dari Pak Kris gitu ya Tapi itunya kuat Analitiknya tapi Kalau perkembang kesininya kurang tuh Karena luar biasa akan perkembangan kesininya gitu ya Tapi dia masih bisa ngeliatnya gitu Dari segi teori atau konsep Dia masih bisa dia ngeliatnya Nah perkembangan di tahun 80 itu Dosennya pulang tahun berapa dosennya? Dosennya pulang Saya lupa persisnya ya Jadi 82 itu masih senior-senior Senior-senior kan? Sebenarnya bukan Pasas juga masuk ya? Masuk disitu Kemudian kira-kira berapa tahun kemudian gitu ya Mungkin sekitar 85-86 begitu ya Berangkali Pada pulang Itu pada pulang gitu ya Dan itulah generasi dosen pertama informatika Yang merupakan campuran dari berbagai macam Program studi S1 nya Tapi berhasil dididik di Perancis Untuk menjadi dokter di bidang informatika Ada yang kemudian dokter di bidang grafik Misalnya database dalam jaringan Jadi waktu itu cukup spesifik lah Jadi ini untuk fokus mana Yang lain fokus di mana Yang di bidang programming dan sebagainya Seperti itu Itu pilihan Perancis gak sengaja ya sebenarnya ya Apakah teknologi informatika Informatika waktu itu mengkuat di Perancis? Sebenarnya kalau Perancis itu Lebih kuat aspek teoritisnya sebenarnya Nah ya Aspek teoritisnya ya Kekuatan matematikanya Matematikanya ya Dan sebenarnya kalau Kalau saya nih ya Menginterpretasikan informatika itu kan Sebenarnya lahir dari Ibu matematika Bapak elektro Matematika karena konsep matematik Logiknya itu sangat kuat di sana Tapi kemudian bertemu dengan mesin Yang mesin elektrik Dalam hal ini ya komputer Dan bagaimana membangun program di atasnya Membangun software di atasnya Ya Logiknya matematika Praktiknya elektro Semacam itu ya Dan Dia baru mulai ketemu industri Tahun berapa nih Mas Evel Sebenarnya Industri kita mulai Kapan nih informatik ini Menjadi sebuah Kebutuhan Kalau dikatakan Kebutuhan itu Tahun 80-an Sudah mulai ada kebutuhan Di ITB sendiri kan Kebutuhannya adalah Untuk pengelolaan data internal Dan internal Supaya bisa ada Otomatisasi Dalam proses data Seluruh persoalan Roaster ya Ya roster ya Kemudian sistem informasi akadem Semacam itu kan Penilaian dan segala macam Kalau catat manual kan Agak repot kan Ya ya Nah itu kemudian Dipangun lah Sistem WPTN udah Mulai informatik kan Udah B2 Tapi itu kan tahun berapa itu ya Tahun 78 Apa ya Atau 80 Itu yang pakai B2 Udah mulai kan Ya 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 Dan dia scanning gitu ya Betul Nah tapi itu masih sangat terbatas ya Terbatas ya Sangat terbatas Nah mulai ada PISI tahun berapa itu? Kalau PISI adalah Puskom itu malah sebelum informatika Sebelum informatika malah Ya Jadi namanya adalah pusat komputasi pada saat itu Pusat komputasi ya 75 tadi Dan mulai ya itu di Menjadikan sebuah Apa Praktik ya Praktik di Ya database ya Di PISI ya Kemudian mulai berkembangnya C-Writer itu tahun berapa nih? Mas Seifal Kalau nanya tahun ya Yang jelas saya pertama kali menggunakan C-Writer itu Sebelum masuk ke informatika Tahun 91 SMA SMA udah pakai? Setelah SMA Kebetulan setelah SMA kan saya Sempat Melalang buana Begitu ya Belajar basic Belajar C-Writer pada saat itu Jadi 91 itu Kemudian Worldstar Begitu kan Worldperfect Iyalah Yang kalau sekarang mungkin ketawain anak-anak Yang ini ngapain aja Sulit-sulit gitu ya Membuat tulisan gitu Seperti itu Tahun-tahun itu Tahun-tahun gitu ya Dan Terus kebutuhannya naik ya Setelah Mungkin naiknya mulai Apa ya? Kebutuhan apa ya? Sebenarnya gini Kalau Kalau saya Lebih suka melihatnya Dari Kebutuhan untuk mengolah data ya Masih database ya? Database Nah database itu Kalau di dunia Itu Perkembangannya mulai tahun 70 Jadi tahun 70 itu Jikal bakal Konsep Tentang bagaimana database yang sekarang Yang kemudian ada Oracle MySQL Segala macam Karena tahun 70 itu Ada seorang namanya F-Code itu yang bikin Paper Tentang Model database Untuk perbankan Oh jadi perbankan di makin dulu nih? Perbankan itu tahun 70 Industrinya perbankan Database Perbankan Yang kalau kita lihat Untuk jaman sekarang Ini pelajarannya Anak di informatika Tingkat 2 sebenarnya Tapi jaman itu Luar biasa Bisa memodelkan Seperti itu Dari dunia nyata Dimodelkan Untuk bisa diprogram Oleh komputer gitu ya Jadi industri perbankan Sudah mulai pakai nih Ya Tahun 70-an ya 70-an ya Di dunia ya Di dunia Di dunia Nah Saya kira BCA yang pertama Yang pakai ya di Indonesia ya Gak juga Nah mungkin Mungkin BCA ya Rumah sakit belum? Rumah sakit Belum Belum ya Nah Di awal-awal perkulian nih Mas Saiful kuliah 92 ya 92 Apa nih Yang pertama-pertama Yang mulai Masuk di silabusnya? Sebenarnya Yang paling awal itu Algoritma dan pemrograman ya Setelah Setelah basic science and math ya Kalau di TPB kan Kita belajar kalkulus Itu dasar ya Fisika gitu kan Tapi kemudian ada Mata kuliah Algoritma dan pemrograman Dan itu yang mengasah Kemampuan Logic dan sistematika Terpikir kita Sebenarnya ya Terus Nah terus Kemudian itu Didampingi dengan Bagaimana operating system Bekerja Bagaimana jaringan Begitu ya Tapi basic yang paling Paling praktikal Tapi ya Itu ada Operating system Mulai diajarin Mulai diajarin Itu tingkat-tingkat 2 Begitu ya Ada waktu itu Tapi Di semester 3 Itu kita diajarin Aspek-aspek teoritis Jadi kalau di informatika itu Ada namanya Zaman saya itu ada Teori bahasa dan otomata Ya ya Sekarang masih ada kan Masih ada Istilahnya Agak berbeda Tapi kurang lebih sama Tapi memang Core konsep dari informatika itu Salah satunya adalah otomaton Bagaimana itu dimodelkan Begitu ya 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 Nah terus Nah bahasanya Sudah pakai apa Pengerekaman Zaman itu Kita menggunakan Bahasa pascal Pascal ya Pascal Tapi Itu hanya Aspek praktikalnya Aspek praktikalnya Angkatan-angkatan Zaman itu Diajari oleh Bu Inggrani Lim Salah satu Dosen senior kita Yang sangat Bagus Di dalam Algoritim pengerekaman Itu kita diajarinya Bahasa algoritmik Ya ya Jadi bahasa algoritmik Itu bukan seperti Flowchart yang digambar ya Tapi juga bukan Seperti bahasa Pengerekaman biasa Tapi semacam Tulisan biasa Kalau kami Suka menyebutnya Sepadan dengan Namanya pseudocode Gitu ya Jadi input Output Kemudian panah ke kiri Itu tandanya apa Nanti tinggal Diterjemahkan ke Kalau mau bahasa pascal Begini Kalau bahasa si Begini Kalau bahasa apa Begini Sepanjang bahasanya Masih dalam level Yang kurang lebih sama Iya Misalnya bahasa tingkat tinggi Bahasa mesin Diajar juga si 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 itu masih Antara bahasa tinggi Dengan agak bahasa Assembli diajarin Assembli diajarin Diajarin pada saat itu Dan Dan setelah itu Pas Mata kuliah Pilihannya apa itu Sudah agak lupa ya Jaman itu ya Ada model simulasi Atau dia ngambil di mata kuliah Di jurusan lain Enggak Ada juga Enggak juga Tapi ada mata kuliah Misalnya pemrograman Paralel Kemudian NLP Yang sekarang mungkin Menemukan momentumnya Karena Berbagai NLP NLP Judul T.A.T.A. nya Anak-anak Gimana tuh Apa yang banyak Waktu itu Kalau jaman-jaman itu Kalau Paling tidak jaman saya Iya Paling kuat itu Jaringan dan internet Tapi itu kan 96 97 Iya Jadi Membangun aplikasi Di atas internet Kemudian Membangun komunikasi Antara dua komputer Internet udah masuk nih Internet masuk Itu tahun 90 92 Atau 93 Begitu ya Tapi terbatas ya Terbatas Saya masih ingat Ketika masih jadi dosen Baru ya Tahun 97 Email itu Kita cuma punya Satu alamat Semua dosen informatika Dan yang terjadi adalah Email yang satu alamat itu Kita buat Gimana caranya Supaya bisa dipakai Oleh orang yang berbeda-beda Jadi Kita menyampaikan Kepada lawan komunikasi kita Nanti di subjeknya itu Tuliskan nama saya Oke Nama saya dulu Kemudian titik dua Baru subjek semuanya Nah nanti dipars Dipotong-potong Dilemparkan ke mailbox Dari masing-masing dosen Secara lokal Oke Tapi alamatnya Sebenarnya satu itu Hanya saja Ada penanda itu Supaya bisa dilemparkan Ke dosen Itu tahun 97 98 Jadi ada admin Yang lempar-lepar Setiap pagi dia Kerjanya Menjalankan program itu Itu yang ngirim-ngirim surat Siapa Yang masih terbatas Yang ngirim email ya Dari berbagai macam Kolega di luar ya Tapi kan kita Punya satu account Pada saat itu Jadi Ditanganinya Dengan kayak gitu Agrobat sedikit Tapi Explorer udah ada Waktu itu ya Belum ya Yang browsing-browsing belum ya Browsingnya teks Oh browsingnya teks Sangat satunya Waktu itu Saya lupa namanya Links atau apa Begitu ya Oh iya link Links ya Yang kelihatan Ya teks saja Seperti itu Saya dulu kalau Mau nge-net gitu ya Ke rumah teman yang paling kaya Dan langganannya masih Apa dulu ya Ratnet atau apa Apa gitu ya Iya Indonet Indonet gitu ya Langganannya ada itu Nah Abis itu Perkembangan Tapi industri belum Belum diserap di Indonesia nih Telkom Telkom belum Zamanya Pak Caco Belum itu IBM Atau alat-alat Hardware itu udah Anak-anak informatik Setelah lulus kemana gitu Kalau Setelah periode yang Awal-awal ya 22 kan Kemudian lulus 86 87 gitu ya Itu sudah mulai Sebenarnya Sudah mulai Dia kerjanya di mana Ada yang di Telkom Ada yang di Selam Bersih Ada yang di Bank Semacam itu Sistem IT-nya Begitu ya Oh udah mulai disitu Seperti itu Boomingnya tahun berapa Mas Eiffel Informatik tuh Oh dicari banget gitu Ini kalau nanya booming Itu susah Karena booming terus ya Booming terus ya Sampai saat ini kan Masih booming kan Masih booming ya Booming ya Jadi Oke Saya sih ngeliatnya Balik lagi Tadi yang tahun 70 Itu kalau Dari saya Saya suka Mengamati perkembangan Pengelolaan data Big data resusnya Ada tiga gelombang Oke Ini juga tiga gelombang Kalau dari sini ya Agak berbeda dengan sudut pandang Yang nanti berkembang ke AI Apa segala macam Tapi ada hubungannya Tahun 70 Itu Data transaksional Data base yang biasa Seperti itu Tahun 2000-an Itu Ketika data sudah terkumpul banyak Orang mulai berpikir Ini data banyak Kalau hanya sekedar untuk Buat laporan Buat nyetak kartu Apa segala macam Kayaknya gak berguna Jadi kenapa gak kemudian Dikembangkan menjadi Sesuatu yang bisa Dianalisis bermanfaat Puncullah Data analitik Data warehouse Jadi dari operasional di sudut Di analisis Dapatlah tren Dapatlah Wah kalau kayak gitu Nanti ke depan harus bagaimana Seperti itu Tapi datanya masih Data yang berangkat dari Data-data perbankan Data yang tersuptur Datasetnya masih itu ya Datasetnya yang masih Tampil-tampil gitu Itu tahun 2000-an Sekitar 2010-an Ketika media sosial Internet sudah Luar biasa Begitu ya Orang Sekenanya saja Naruh data di internet gitu ya Dari yang sangat Formal datanya Sangat terstruktur Sampai yang gak jelas Kayak Twitter Facebook Muncul lah Ismail Fahmi ya Semacam itu kan Baru lagi Nah itu muncul era yang Big data Datanya banyak Datanya tidak terstruktur Tidak untuk diolah Pada awalnya Tapi dicoba diolah Untuk kemudian dikenali Oh yang kayak gini nih Berarti ngomongnya negatif nih Yang kayak gini positif Jadilah bisa dianalisis Untuk partai politik Atau untuk politik Muncul lah emperin Berapa banyak positifnya Berapa banyak negatifnya Iya Kira-kira tiga gelombang itu Mas Fahmi itu Belajar Belandanya kan NLP ya Spesifik NLP NLP ya ilmunya ya Dia belajar tentang itu Dan jadilah emperin sekarang kan Emperin itu Emperin Saya kira menarik ya Perkembangannya Nah Yang sekarang pakai lagi Chat ya Chat GPT Chat GPT lebih ini lagi gitu ya Dan saya kira Perkembangannya menarik Nah sebenarnya Informatik ini Kalau dia sebuah pohon Rantingnya berapa nih Mas Ebol Kakak-kakaknya Atau kelompok-kelompok keahliannya lah Kalau kita bicara Ranting mungkin sangat banyak ya Tapi kalau cabang gitu Tahun 90-an Itu ada yang mencoba Memetakan cabang informatika itu jadi Saya gak bicara kakak ya Kelompok keahlian Tapi secara body of knowledge Body of knowledge Oke Itu itu ada 5 Oke Di awal tahun 90-90 sekianan gitu ya Jadi mulai teknik komputer Yang dia bekerja dengan komputer Relatif fokus Terkait dengan perangkat keras Atau program di level bawah Begitu ya Dan seperti itu Ada kemudian software engineering Teknik-teknik pengembangan perangkat lunak Oke oke Jadi Kan mengembangkan perangkat lunak itu Perangkat lunak kecil Dengan untuk perbankan itu kan beda gitu ya Untuk instansi yang besar Software engineering diperlukan disitu Kemudian ada ilmu komputer sendiri Nah ilmu komputer itu aspek teoritisnya yang sangat kuat Begitu ya Kemudian ada lagi sistem informasi Ini ilmu komputer sainsnya lah ya Sainsnya Kemudian sistem informasi Pertemuan antara ilmu komputer dengan kebutuhan industri Oke Jadi nyambung-nyambung antara informatika dengan TI ini Iya Jadi mengembangkan aplikasi sistem informasi itu Kemudian gimana perangkat lunak dan perangkat keras Bisa nyambung dengan organisasi dengan komunitas Seperti itu sistem informasi Dan yang terakhir teknologi informasi Teknologi informasi itu terkait dengan infrastruktur dan teknologinya lah gitu ya Pilihan-pilihannya ada apa semacam itu Itu pada zaman tahun 90-an Tapi kemudian sekarang menjadi perkembangan Kemudian ada yang disebut sebagai misalnya Apa namanya Data science Muncul kemudian AI juga Muncul cyber security Dan itu sudah mulai menggumpal menjadi Sub bidang yang punya ininya sendiri Karakteristinya sendiri gitu Semacam itu Paling tidak tiga itu ya Cyber security Kemudian AI Dan kemudian data science Di ujungnya tiga itu ya Jadi melengkapi yang lima tadi itu gitu ya Oh jadi delapan Jadi delapan Delapan ya Jadi ekosistem Dan mereka satu ekosistem yang saling Ini ya support ya Saling support di satu sisi Ada overlapping Ada overlapping Ada interseksi Interseksi ya Tapi ada karakterisasi yang berbeda-beda Berbeda-beda disitu Ada overlapping sama elektro gak? Sebenarnya kalau overlappingnya itu yang paling dekat dengan teknik komputer ya Dengan teknik komputer malah ya Di elektronya Di elektronya itu ada teknik komputer Yang berbasis pada bagaimana desain komputer secara hardware itu bekerja Tapi mau gak mau kan kemudian mereka harus berpikir tentang bagaimana mengendalikan komputer secara program kan Sehingga seringkali mereka juga kemudian punya kapasitas atau diajarkan untuk memprogram di level bawah Mengendalikan mesin gitu ya Nah seperti itu Tapi kalau kebutuhan informatika yang pada umumnya Itu kan kita naik ke level atas ya Software system gitu ya Jadi sudah peon mesin sendiri Pertemuannya di sana Dan pekembangan itu sampai sekarang luar biasa ya untuk ininya Dan ya contoh yang kayak cyber security aja Wah itu luar biasa ininya ya Apa Elemen-elemen di dalamnya gitu ya Betul Ketika kemudian komunikasi dan data itu semuanya disupport dengan komputer dan software Kemudian orang mulai berpikir tentang mengambil keuntungan dari situ gitu ya Dan orang yang lain mencoba untuk mengatasi orang-orang yang ambil keuntungan dengan cara yang tidak bagus gitu ya Jadi antara maling dengan polisinya ini terus menerus mencoba adu kekuatan gira-gira gitu Iya 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 Bawang putih bawang merah nih Nah muncullah Wah perkembangan yang luar biasa disana Nah sedikit nih untuk literasi masyarakat awam KPU itu gimana bekerjanya sebenarnya Mas Eiffel Apanya ini Baik security-nya, database-nya, segala macam-segala macam Ini teknis ya kita gak bahas politiknya ya Teknis untuk supaya orang-orang literasi oh gitu ya Iya iya Jadi sebenarnya kalau dari sisi ujungnya kan kalau yang saya tahu ketika yang lalu ya Pada akhirnya kan keabsahan itu tetap dipegang dari sisi yang manual Tapi itu adalah tools untuk mempercepat proses perhitungan gitu ya Jadi dari sisi itu ketika ada dispute apa segala macam Semua kembali ke manual itu yang paling gini Karena dokumen sah secara negara itu manual Semacam itu gitu ya Dan kalau yang terakhir dengan pilkada misalnya itu kan kita membantu dengan cara apa Di capture ya Di capture untuk dikenali ini angkanya berapa dan selanjutnya Tapi nanti disana juga pada saat rekabulasi dicek kan Apakah gambar itu betul angkanya sekian dan segala macam seperti itu Dan kemudian diketok gitu ya Diketok pun sebenarnya ada tanda tangan manual yang kemudian di upload juga gitu ya Oh itu di upload juga? Di upload juga gitu ya Jadi ada basis manualnya yang selalu ada yang kemudian bisa dipakai gitu ya Iya Nah kalau dari aspek security-nya ya ITB kan yang diminta bantu ya Saya gak bisa cerita secara detailnya tapi Iya untuk orang awam aja komunikasi ini sebenarnya oh ini Iya jadi ada sekian level pengamanan lah Berapa level? Gak bisa disebutkan loh Gak disebutkan Tapi ada ya Tapi ada disitu Kemudian yang teman kita dulu yang dari Singapura itu gimana cara kerjanya dia? Siapa itu? Yang dia men-scan apa Kartu-kartu yang di KP apa Di paling kecil itu apa namanya Dan dia bisa melihat apa namanya Errornya berapa apa segala macam Gak pernah dengar ya Seorang ahli informatik lah Tapi dia di Singapura Orang Kayaknya nah ITB gak Saya juga gak tau Siapa sih namanya itu Itu dia bisa kalau orang mau masukin data-data dia Di ini Dia nanti scan Nanti dia ini kan Atau mungkin manual saya juga gak tau Pernah dengar Mas Ebo? Enggak Pernah dengar tapi agak berbeda ya Jadi dia kayak punya datanya sendiri seperti itu Karena sebenarnya begini Data itu kan akhirnya di Publish secara transparan ya Secara transparan Jadi Kalaupun kemudian ada salah entry itu Mudah untuk dilihat gitu ya Yang penting adalah menjamin bahwa Proses ketika di capture itu apa adanya seperti itu Diterima di sana apa adanya Dan kemudian ketika direkapitulasi ada Ya KPU dan saksi-saksi yang kemudian melakukan proses verifikasi di situ gitu ya Nah ketika data itu sudah tayang Orang kan bisa mengubah, menambah dan segala macam dan punya miliknya kan Ya 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 Nah itu yang kemudian Perbeda dengan kalau kita bicara manual Manual saya pegang Mas Melody gak bisa nulis lagi kan Tapi kalau data Yang autentik manual tetap ya Yang autentik manual gitu ya Itu untuk membantu mempercepat aplikasi Tapi tetap dengan berbagai macam level verifikasi Sehingga kemudian itu hubungannya dengan manual tetap dipertahankan gitu Nah IA ITB alumni itu pernah e-voting Itu gimana ininya Mekanisme demokrasi e-voting ini apa? Mas Ebel Rada berat nih pertanyaannya Kok saya jadi ingat film apa Inconvenient Truth ya Gimana Istilah itu gak? Itu salah program atau apa Tapi itu cerita di film ya Oke film imajinasi kan Kemudian akhirnya ya disampaikan dan kemudian perhitungannya jadi bergeser begitu ya Oh iya Semacam itu gitu Iya iya Tapi sebenarnya yang bisa saya katakan kan e-voting itu kan memintain antara di satu sisi harus ada Apa ya semacam transparansi Bahwa itu adalah memang apa adanya pemilihan seperti itu Tapi pada saat yang sama kemudian aspek security Kita gak boleh bisa menunjukkan bahwa orang ini milih siapa kan begitu Nah Kerasiannya ada ya Iya seperti itu Kemudian ada kerasian selam macam bahwa itu valid apa enggaknya gimana itu? Di awalnya ya Jadi dia masukkan misalnya masukin nicknya atau apa gitu ya Dan dia milih siapa gitu ya Gak supaya orang lain gak bisa gitu Iya jadi ada kode Data setnya ya Iya sebenarnya ketika masuk itu kan kita bisa apa Semacam menisipkan watermark atau kode Yang menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah orang yang valid atau tidak begitu ya Dan itu kalau dibongkar sebenarnya bisa dilihat gitu ya Iya 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 Semacam itu gitu ya Jadi siapapun boleh mengisikan Boleh mengubah misalnya ya Seandainya bisa gitu ya Seandainya bisa tapi akan terlihat gitu ya Perubahan itu Ada jejaknya Ada jejaknya Selalu seperti itu Selalu seperti itu Di sistem perbankan dimana juga begitu Yang namanya menghapus data itu gak dihapus begitu saja Tapi digeser datanya Dikanti dengan yang baru Tanggal berapa siapa yang mengganti dari segmana segala macam Sehingga kalau seandainya itu ada sesuatu yang mencurigakan masih bisa dilacak Yang dihapus tadi yang itu gitu ya Jadi gak dihapus hilang betul gitu ya Metadatanya juga ada di situ ya Semacam itu ya Nah ini menarik yang Nah apakah mungkin e-voting ini menjadi sebuah demokrasi dunia Suatu saat mungkin ya Saya gak ngerti juga nih Gimana Mas Yusuf? Dari segi ilmu informatik Iya Kalau secara teknik sebenarnya memungkinkan ya Memungkinkan Memungkinkan secara teknik Tapi sebenarnya kan kita gak bicara hanya masalah teknik ya Iya Tapi masalah diterimanya oleh masyarakat Iya Semacam itu Ada siapa dulu yang ngambil disertasi sosio informatik Ada tuh teman kita Itunya juga harus dipelajari Seperti itu Dan rasanya ada di skala-skala kecilan dilakukan kan Dilakukan Dan saya kira itu juga menarik ya ke depan gitu ya Nah penggembang sekarang kan Ya yang tadi-tadi ya AI dan segala macam ya Kemudian data sains segala macam Nah yang menjadi apa ya Yang krusial sekarang tuh yang chat Ya Chat GPT ya Itu gimana? Mas Epo ini penampat Mas Epo ini Menarik Menarik ya Menarik Bahkan beberapa mencoba mengebiuskan Dalam arti Dalam arti Bukan abusif Seseorang ke seseorang ya Tapi diberkasih pertanyaan-pertanyaan yang Aneh-aneh gitu ya Terus dimarahin gitu ya Seperti itu jawabannya apa Minta maaf Dia apa segala macam Tapi Intinya kan sebenarnya Dia punya Kumpulan data yang luar biasa besar Dataset ya Dataset yang sangat besar Dataset ini bukan dataset seperti perbankan Yang akan ada isinya ya Tapi teks gitu Apakah mungkin gambar Bagaimana segala macam Yang dia kemudian Bangun model Model bahasa Yang kemudian dengan itu Itu dia bisa menginterpretasi Dia bisa menginterpretasi Dan mengarahkan kepada Atau membangun Semacam deskripsi Berbasis pada pertanyaan Jadi itu kan ada dua Persoalan kalau saya ingin Yang pertama adalah Mengenali orang bertanya apa Artinya dia bisa menginterpretasi Pertanyaan dari seorang Dan kemudian setelah tahu Konsep pertanyaan itu Tentang apa Maka dia bisa Mensintesa Berdasarkan model bahasanya Bisa mensintesa ya Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan Untuk membangun Deskripsi Jawaban atas pertanyaan Yang disampaikan tadi Kadang-kadang salah juga sebenarnya Kadang-kadang salah Kadang-kadang salah Tapi hebatnya Yang menarik adalah Saya punya Persoalan programming sederhana Untuk anak-anak gitu ya Kemudian saya berikan kode-kode Skema kodenya gitu ya Kemudian teruskan ke mahasiswa gitu ya Itu kemudian saya lemparkan ke chat GPT Dan ya Kalaupun dibilang benar Gak bisa dikatakan benar 100% Tapi clue untuk menuju kebenaran ada disitu Ada disitu? Ada disitu Jadi sampai bisa memprogram ya Memberikan kode ke saya Jawaban atas pertanyaan saya itu Ya 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 Jadi anak-anak bisa Ngerjain tugas semacam Dan itu kan yang sekarang jadi problem di luar kan Beberapa anak-anak ditengarai Papernya dikerjakan oleh chat GPT Tapi Bahkan ada yang menarik Ada sebuah paper yang chat GPT itu menjadi Penulis kedua atau ketiganya Jadi ada seorang Researcher gitu ya Memopulikasikan paper Penulis pertamanya dia Penulis keduanya adalah chat GPT Perdua atau ketiga Itu boleh itu? Ada Ada yang begini Boleh atau enggak Ini kan fenomena baru ya Kadang-kadang boleh tidaknya itu kalah cepat Dengan perkematikologinya Jadi dulu baru Kemudian orang bertanya Boleh apa tidak Nah ini yang kontemporal Yang eksisting Yang ada di sekarang Yang lagi 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 naik Isunya itu Seperti itu Nah kembali Kembali kita ke yang 40 tahun informatik ITB ini Nah kalau Kurikulum silabus itu berubah Menurut apa nih Mas Eiffel? Kalau dulu Dan selalu berubah kan? Kalau dulu ITB kan 4 tahunan ya Atau 5 tahunan Saya lupa Tapi kalau sekarang kan Kontinus improvement Jadi Perubahan kurikulum itu Tiap saat Tiap tahun bisa? Tiap tahun bisa Tapi memang Perubahan yang tiap tahun itu Sifatnya minor Begitu ya Nanti kemudian dalam periode yang agak panjang Menjadi major gitu ya Contoh misalnya saja Zaman saya dulu itu Mata kuliah AI Itu pilihan itu Tapi sekarang Sudah enggak bisa lagi itu Jadi pilihan Wajib ya Itu wajib ada Bahkan Ada Sisi yang lain Machine learning Itu juga kita wajib sekarang Jadi beberapa tahun yang lalu itu AI sudah wajib Baru sekitar 3 tahun terakhir Machine learning juga wajib Berarti ini silabus berubah-ubah Saya mengalami nih Silabus berubah itu Kekurangannya Adalah Nanti Dua angkatan double Dua angkatan double Gitu-gitu Kita pakai prinsip ini Apa Perubahan kurikulum Itu tidak boleh Merugikan mahasiswa Artinya Artinya Nanti akan ada Semacam Kesetaraan Begitu ya Sehingga Kekurangannya Ekovalennya apa Dan kemudian Mahasiswa enggak boleh lebih dari SKS yang diwajibkan Jadi bisa saja Kemudian Angkatan yang sebelumnya itu Secara kurikulum Masih tidak sekokoh Kurikulum yang benar-benar Angkatan yang baru Kurikulum baru Revolusi lah Pelan-pelan Kalau secara Secara perubahan kurikulumnya Kalau major itu cukup Revolusioner juga Beberapa mata kuliah Yang dipandang Sudah Absolid Hilang Kuliah yang baru Yang arkik Kuno Macam itu Jadi tinggal yang benar-benar Dasar ya Tapi kalau yang agak Tanggung-tanggung Dia disebut teoretical Juga enggak terlalu Dikasal aja ini Dikanti dengan yang Baru-baru ini Kalau TI Mungkin enggak terlalu Beda-beda dikit Ini IF nih Saya ngerasa Wah berubah lagi Berubah lagi Dan itulah beratnya Di IF Kita tidur semalam Itu sudah Teknologi baru ada Ya Saya kira Prodi mesin Apakah Lada lambat Ini hukum Newton Masih segitu aja Tapi informatik Enggak bisa Teknologinya Cepat Dan itu jadi Persoalan Sekaligus tantangan kita Artinya gini Gimana Bisa memberikan Platform dasar Teoretical Yang kuat Fundamental informatiknya Kemudian Dia dengan cepat Bisa mengadopsi Teknologi yang baru Itu yang saya dapat Dari angkatan pertama 8282 itu Betul Dia apa yang Perkembangan terjadi Dia paham Walaupun dia Enggak ngerti Ya Enggak ngerti ininya Saya dulu pernah dapet Ada dosen gitu ya Yang Dia Selalu pakai Slide yang Apa ya slide Yang ada lampunya Itu apa namanya Transparan Transparan Dan dia Ngajarin Matematika modeling Dan dia Tidak bisa komputer Tapi Dasarnya Dia ngerti Jadi Kenapa Ini Apa Cara kerjanya Komputer Dia bilang Ya delta Eranya paling kecil Model matematiknya Begini Tapi Cepat Dia Enggak ngerti Nah gitu Yang tua-tua Karena memang Problemnya kan Kalau di informatika itu Antara konsep Dengan implementasi itu Enggak sesederhana Kalau konsepnya begini Implementasinya tinggal tukang Kira-kira samalah Dengan arsitek Atau sipil Kalau arsitek Sama sipil Itu kan Mendesain Setelah itu Berikan kepada tukang Nah tukangnya Ya mengerjakan Sesuai Yang didesain Kalau informatika itu Jarang sekali Orang berhenti didesain Misalnya saya membuat Desain software begini Tolong diselesaikan oleh Programmer Tanpa kemudian Komunikasi intens Dengan desainernya Itu sangat sulit Sangat sulit Oke Bolak-balik Bolak-balik Makanya Di EF penting banget ya Kolaborasi Teamwork Betul Soft skillnya disitu kan Soft skill ya Karena Kalau misalnya kerja Di sebuah Di Google Kerjanya Atau di Apa yang besar ya Facebook 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 atau apa Kalau gak bisa Teamwork Berantakan Maksudnya ya Betul Betul Dan Di satu sisi Mengkomunikasikan Hasil kerjaan Dari satu programmer Ke programmer lain Desainer dari software Ke programmer Selanjutnya Itu kan tidak semudah Teknologi fisik ya Iya Kalau teknologi fisik itu Tampak Kelihatan Bisa disentuh Bisa diukur gitu ya Kalau ini kan logik ya Sehingga Misalnya Praktek di programming Saja ya Itu ada programming Yang bagus Dengan tidak hanya sekedar Dari pilihan Kata-kata atau nama variable Komentarnya Apa segala macam Programmer yang bagus Yang siap bahwa Programnya nanti Dipajak oleh programmer lain Untuk dikembangkan Itu dia Gak bisa semena-mena Membuat nama variable Tidak bisa sekedar kode Tapi harus ditandain Ini apa Maksudnya Apa segala macam Dalam rangka apa Ini program Ini gak saya saja Lu yang program Orang saya program sekarang Kemudian Seminggu lagi saya buka Ini apa sih Maksudnya Kadang-kadang begitu Orang yang sama Ini malah dipakai oleh orang lain Nah kalau Begitu Copyright Posisinya dimana itu Mas Evo Kalau dia kolaborasi Sebenarnya kan gini Kalau di software itu Ada open source Kemudian itu Boleh siapa saja Kemudian memakai Mengembangkan Ada sekian level Kalau Kolaborasi semacam itu Itu kan tergantung Kepada Kesepakatan Sebenarnya ini Hak cipta atas Apa yang dikerjakan itu Milik siapa Apakah milik person Apakah milik perusahaan Terusnya seperti itu Dia tidak Bisa individual Bisa juga ya Bisa juga Bisa juga individual Kalau dia sangat Sangat fondamental Perubahnya luar biasa Jadi dia menjadi Ini ya Menjadi individual Gitu ya Kalau dia cuman Ya ATM gitu Amati Tiru Ini ya Rubah dikit Itu mungkin Apa gitu ya Tapi tergantung juga ya Tergantung si pembuat program ini Mau mengkip programnya Mau sederhana Tapi kalau dia mau kip Bahwa ini Ada copyright ke dia Kita tidak punya hak Untuk kemudian Modifikasi Kadang-kadang sederhana Tapi dia merubah banyak Itu ada juga ya Jadi misalnya Kita melihat Coba kita analisis Tentang Gojek Atau e-commerce lah Ya Ya Mas Eiffel Itu kan sebenarnya Dari segi informatik gimana Itu sederhana susah tidak sih Kalau kita bicara Logic di belakangnya Itu Saya tidak mengatakan sederhana lah ya Tapi terukur Terlihat Kita bisa mengembangkan Yang sejenis Begitu ya Dan Algoritmanya Bukan algoritma Yang sangat kompleks Seperti itu Itu aplikasi Tapi dia merubah banyak Tapi karena kemudian itu Bertemu dengan momentum Kebutuhan user Jadinya kemudian Merubah banyak hal Seperti itu Tapi Primitif-primitif Misalnya saja Bagaimana memungkinkan Gojek yang ada di area Yang berdekatan itu Mendapatkan sinyal dari saya Sebagai pemesan Lingkarannya Seberapa macam Segala macam Yang sebelah sana Gak dapat Seterusnya Itu kan Sesuatu yang biasa Kita pelajari di informatika Tapi mengemas itu Menjadi satu Kumpulan atau integrasi Dari berbagai macam modul Ketemu kebutuhan masyarakat Begitu Jadi dia Seperti itu Artinya dia terukur Tapi ya Itunya adalah Apa maksud saya Dia impactnya Impactnya besar Gitu ya Ternyata hal-hal yang kecil itu Bisa berimpact besar Saya gak mengatakan sederhana Tapi kalau misalnya Dianggap Ya terukur lah Dibandingkan dengan chat GPT Yang programnya kan Hanya ada pertanyaan Isinya jawaban kan Itu kompleksitasnya Secara logik ya Itu mungkin lebih kompleks Chat GPT Oh gitu ya Seperti itu Secara algoritmik lah Secara bagaimana Desain program Pemodelan Dan kemudian Apa namanya Eksponensial Dari perubahan-perubahan Di Informatika Ini cepat ya Setahun dua tahun Suk Dari dua tahun Suk gitu Betul Ya Luar biasa ya Nah sekarang apa nih Perkembangan terakhir nih Mas Evel nih Saya pengen dengar nih Yang tadi yang chat Itu kan Yang chat GPT itu Tapi chat GPT itu Itu kan sebenarnya Apa ya Pertemuan antara Teori-teori Tentang AI Tentang NLP Dengan ketersediaan Data yang besar Tadi itu Jadi Jadi kata kunci ini Data yang besar Datasetnya besar gitu ya Iya Karena dia belajar dari sana Jadi dia punya Kalau di NLP itu Ada istilahnya Korpus ya Orang ngobrol apa Buku apa Apa segala macam Dia berhasil Kolek dari mana Dan kemudian Dia bisa mensintesa Kemudian tentang Kalau ada orang bertanya gini Maka saya akan Generate yang seperti ini Mungkin terlalu kompleks Kalau dijelaskan secara Detail ya Tapi Basisnya sebenarnya Di sana Basisnya di data Seandainya dia gak punya data Mati dia Makanya Makanya Saya suka Ini Kita main di media sosial Di Instagram Facebook Twitter Dan segala macam Itu mereka punya data Yang sangat besar tentang kita Dan tahu banyak hal Jangan bicara Ini lah Chat GPT lah Bicara tentang Kalau saya mau beli Di sebuah situs e-commerce Itu mereka tahu Sebenarnya Keranjang kita apa aja gitu ya Saya kecenderungannya Beli apa Orang yang seperti saya Itu beli apa Sehingga saya Dikasih iklan-iklan Yang dekat Kok kayaknya cocok ya Dengan interes saya Akhirnya saya beli gitu Jadi ada rayon-rayon setannya Di iklan Dan mereka memanfaatkan itu memang Jadi memanfaatkan Bagaimana memprofiling pelanggan Tapi ujungnya sebenarnya iklan ya Iklan sebenarnya Yang menjadi cuannya ya Pada akhirnya kan Olinya di situ ya Olinya di situ Kalau enggak Dia mati juga tuh Mati Enggak Enggak Survive Kemudian yang Yang lebih Yang aliran kerasnya apa nih Yang Yang high tech ya Itu apa Yang sekarang Yang tadi kan ada Dulu kan saya nih Ada saya melihat ya Data mining Data analitik AI sebenarnya udah lama sih Tapi dia ini gitu ya Naik-naik Tapi sebenarnya Fundamentalnya Apa yang berubah Sebenarnya Kalau Basis teoretisnya Tidak luar biasa Berubah Sebenarnya Tidak bisa Tidak bisa berubah Tapi karena Ketemu dengan Fenomena gelombang ketiga Pemprosesan data tadi ya Bahwa data itu Terkumpul di banyak tempat Terbuka Dalam bentuk berbagai macam Kemudian Teori-teori yang dulu itu Kalau Dicoba diimplementasikan Di data yang kecil Tidak bunyi apa-apa Itu sekarang Semakin berkembang Tentu ada metode-metode baru Tapi prinsip Sangat mendasarnya Itu sebenarnya Sudah diketahui Puluhan tahun yang lalu Seperti itu Misalnya di Proxy war Atau perang di IT Dunia intelijen Itu Ada sesuatu yang baru Tapi yang itu ya Konsepnya Dia teorinya lama Tapi ininya Konteksnya yang berubah Betul Adakah ilmu baru Yang menemukan Teori baru nih Orang matematik deh Yang menemukan Sesuatu yang baru Kalau yang Yang saya tahu Tentang Gini Jadi kalau yang disebut Sebagai teori Itu levelnya Metode atau Algoritma ya Itu cukup banyak Cukup banyak Tapi itu bukan Sangat fundamental Enggak fundamental ya Tapi strategi penyelesaian Masalah spesifik gitu ya Misalnya saja gitu ya Itu terapan kan Lebih terapan Misalnya saja Di dunia berkembang Tentang bagaimana Mengembangkan Semacam JCPT Atau NLP Dalam bahasa Inggris Maka pertanyaan yang muncul Kalau bahasa Indonesia Bagaimana Gak bisa Kemudian tiba-tiba Ya sudah ini bahasa Indonesia Text-textnya Masukkan ke situ Kemudian jadi Begitu saja Perlu kemudian Dimodifikasi Yang spesifiknya Sebut ya Muncul metode spesifik Tentang bagaimana Menangani Di bahasa Indonesia Tapi fundamentalnya Gak berubah Gak berubah ya Nah apa nih Yang fundamental setelah Yang ahli terakhir Ini apa nih Sebenarnya kalau Sayangnya saya juga Gak mengeksplor disana Gak eksplor ya Kalau saya melihat Ada satu perkembangan Yang bisa jadi Kemudian nanti Mengubah Pendekatan di informatika Yaitu tentang kuantum Oke Ini kuantum nih Tentang kuantum ya Tentang kuantum Kuantum computing Karena basis kita Yang sekarang itu kan Berbasis nilai 0 1 itu kan Boleh Boleh Seperti itu Sementara kalau kita Bicara kuantum computing Sudah gak seperti itu Udah gak boleh Berbasis pada Probabilistik gitu ya Semacam itu Oke oke Saya gak alih disitu ya Tapi kalau denger Orang cerita Ini kenapa Ini bincang-bincang Bukan ilmiah kan Ceritanya adalah Menurut yang Salah seorang Rikan yang Mendalami disitu Itu seandainya Teknologi ini Macer matang Maka semua Persoalan Enkripsi dengan Gaya yang lama Kebongkar semua itu Oke Kira-kira seperti itu Jadi akan ada Tentangan yang luar biasa Tapi karena teknologi ini Dipakai untuk Menjebol dan mengamankan Ya akhirnya Sama lah Kalau teknologi Pengamanannya dengan Itu juga ya Yang njebol Gak semudah itu Maling sama polisi ini ya Seperti itu Oke Jadi kalau Zaman dulu Malingnya lari pakai Kuda Polisinya pakai kuda Yang lebih kuat Sekarang pakai mobil Sama-sama Tapi kalau dia pakai kuda Kemudian kita pakai mobil Kecepatan mobil Lebih cepat ya Kalah itu Ini ya Dan selalu Informatika Shifting Dan merubah Merubah Perubahnya revolusioner ya Merubahnya banyak sekali Merubah banyak Dan sebenarnya Ada yang perubahan Yang tidak Aspek teknologi Dan teknis ya Tapi aspek Pola berpikir kita Nah Gimana Saya membayangkan Misalnya begini Sekarang mungkin Kita bergurau ya Chat GPT Kita tanyain ini tuh Tapi pernah tidak Kita berpikir bahwa Suatu saat Kita lebih percaya Pada chat GPT Daripada diri kita sendiri Wah Karena ketika Saya gak tahu Dia bisa menjawab Menjadi Menjadi Kita jadi impersonal ya Semacam itu Jadi impersonal Padahal dia dibangun dari koleksi-koleksi Pengetahuan Teks yang ada dari berbagai macam Dia merampas kemanusiaan kita Kalau tidak hati-hati Tidak hati-hati Misal itu Contoh yang lain misalnya saja Kalau suatu saat AI itu berhasil Akhirnya menyelesaikan persoalan Misalnya kesehatan saja Kemudian dideteksi oleh AI begini Disarankan oleh AI begini Ada persoalan ketika itu dieksekusi Siapa yang bertanggung jawab Siapa yang bertanggung jawab Apakah mesin itu yang kita minta bertanggung jawab Gak bisa kan Harus tetap manusia Yang kemudian menentukan Oke berdasarkan rekomendasi gini-gini Berarti Sistem keputusannya tetap dari manusianya Harusnya tetap dari manusia Alat bantu boleh ada Keputusan dari manusianya Betul Ya termasuk jangan nanti Sistem laboratorium Cek darah misalnya Kalau dia makin canggih kan Dia juga ngebacanya Makin canggih juga Dan Oh ini 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 Mungkin Orang gak urusan Mungkin lagi Spesifik Gak hanya gula darah Mungkin apa gitu ya Dan makin detil Apa dan Dan dari data yang banyak Dia punya ini Ini nih Diagnosanya ini gitu ya Tapi pengambil keputusan tetap Orang ya Jangan Jangan si alat ini Nah itu Ini etika-etikanya nanti yang bermasalah ya Dalam Etika-etika dalam Kalau dia berhubungan dengan manusia Dengan apa itu Kita harus juga Taat Dari etikanya Sejak Seperti yang Kasus-kasus dulu Yang orang Apa Muncul bisa Menduplikasi domba dulu ya Betul Nah itu juga ada Persalahan etika Ya Teknologi Akhirnya Perlu Kehati-hatian secara Etika ya Mas Eiffel ya Saya kira menarik Mas Eiffel ya Banyak sekali yang Kita dapat nih 40 tahun Informatika ITB Ya Dan yang tadi saya Udah dapet nih Bolehan nih geser nih Jadi kuantum tuh menarik tuh Ya Dan Kita belum Dapat nih Ininya Ininya apa Secara mendalam tuh Apa Yang akan terjadi disitu Sahabat MB Sahabat Obrolan Jabundar Mas Eiffel Telah menjelaskan banyak hal Bahwa Momentum 40 tahun Informatika ITB ini Memberikan Sebuah perjalanan Bagaimana Informatika ITB Menelusuri Jalan Keilmuannya Dan Dia berubah terus Setiap zaman Dan perubahannya Revolusioner ya Dalam Jangka-jangka pendek Terjadi Semacam Apa ya Semacam Perubahan-perubahan Dasyat Dan Dia harus ikut terus Untuk itu ya Begitu beratnya Di informatika ITB ya Mas Eiffel ya Sahabat MB Inilah Seiful Akbar Dari Stay ITB Terima kasih